Pemirsa selain memiliki fungsi edukasi yang dapat merangsang motorik, mainan kayu ini juga harus dibuat dari bahan-bahan yang aman untuk anak tentunya ya. Dan seperti apa proses pembuatan mainan kayu ini? Berikut informasinya untuk Anda. Pengalaman pahit dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dulu membuat Tamrin Basuki bangkit menjadi pengusaha mainan kayu yang sukses. Kecilihannya memiliki usaha mainan kayu diperoleh dari keinginan membelikan mainan bagi sang buah hati. Namun saat itu, mainan yang terbuat dari kayu kebanyakan diimpor dan relatif mahal. Pesangon yang ia terima digunakan Tamrin untuk membeli sejumlah mesin. Ia pun mencoba merancang mainan kayu secara otodidak. Hasilnya, pabrik mainan kayu milik Tamrin yang berdiri sejak 2008 memiliki karyawan lebih dari 40 orang dengan produksi ratusan jenis mainan kayu anak perhari. Desain mainan kayu harus menarik. Ketapa Tamrin penelitian membuktikan warna yang mencolok dapat merangsang motorik anak. Bentuk yang variatif dapat mengedukasi anak mengenal benda di sekitarnya. Mainan kayu juga dapat membangun interaksi sosial serta mendorong anak memecahkan masalah. Tapi membuat mainan untuk anak juga harus memperhatikan aspek keamanan. Untuk mendapatkan potongan mainan kayu yang edukatif, tentu desain mainan harus ramah anak. Misalnya, bentuk hewan atau bentuk geometris yang melatih motorik serta bentuk benda yang kerap dijumpai sehari-hari. Sekilas nih, terlihat gampang. Tapi jangan coba-coba kalau belum terbiasa. Geser ya, Mas. Ada, Mas, belok. Mas, Mas, belok. Aduh-duh, perhenti, 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 perhenti. Aduh, tuh. Astaga. Tadi saya lihat ini kayaknya gampang banget. Tapi ternyata... Dan ini juga hampir bisa dibilang tiap hari jari-jari bisa kena juga ya, Mas. Gak hati-hati. Gak hati-hati. Berarti memang perlu tekun. Apalagi bikin lingkaran. Bikin lurus aja saya gak bisa. Astaga. Susah ternyata. Bagar saja, harga mainan kayu relatif lebih mahal daripada mainan plastik. Selain tahan lama, ramah lingkungan dan mempunyai fungsi edukasi, proses pembuatan juga tidak mudah. Tamrin yang kini berusia 44 tahun itu, Jeli. Dia mencoba merakit mesin sendiri untuk mengamplas potongan kayu. Sederhana, namun memudahkan pekerjaan karyawannya. Ini mesin apa ini, Pak? Ini lagi ngamplas nih. Oh, berarti dia ngamplas sendiri? Iya. Nah, ini bahan. Jadinya? Oke. Nah, terus berarti nanti boleh diginin juga? Iya, kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk. Biar hasilnya bagus. Bedanya dengan pakai tangan atau pakai mesin ini apa, Pak? Ya, pertama, jadi ini ya menghemat waktu. Waktu? Oke. Jadi kan kalau pakai ini, kita masukin, kita tinggal aja udah. Iya, iya. Pengecatan potongan kayu dilakukan secara manual. Warna yang dipilih haruslah warna primer untuk mengenalkan ragam warna bagi anak. Boleh, Mas, kita coba ini, bikin catnya dulu. Agar aman digunakan anak, cat tidak boleh berbau. Langsung berubah warna, ya. Bagian dalamnya gimana ini, Mas? Nah, harus ditidurin, ya. Kalau ini dibudirin. Potongan mainan kayu yang sudah diwarnai dibiarkan kering dalam beberapa jam, kemudian dipurnis. Tujuannya agar warna tidak berjamur dan tidak lengket saat dimainkan si gua hati. Wah, rapi juga lumayan. Ada failnya dua, gagal dua. Berhasil, berhasil. Potongan mainan kayu yang sudah jadi kemudian masuk tahap finishing dan siap dirakit. Lagi-lagi, karena fungsi edukasi, proses perakitan mainan kayu harus ditata sedemikian rupa. Nah ini nih, barang jadinya. Kalau kita lihat ini kayak alfabet. Ada macam-macam huruf di sini. Nanti ini tinggal, bisa dibilang packing ini ya, Pak? Ya. Di packing. Kita taruh posisinya, ada boxnya di sini. Wah. Mainan kayu berbentuk huruf ini sengaja ditata acak agar memancing anak-anak bertanya urutan alfabet saat didampingi orang tua. Wah, dipikirkan sampai sedetail itu, ya. Ini yang sudah siap dijual, ya, Pak, ya? Taraaa, wey, cakep. Siap dipasarkan. Proses pembuatan hingga pengemasan mainan kayu tidak sembarangan. Semua harus standar nasional Indonesia atau SNI dan dipastikan aman digunakan anak-anak. Tidak sekedar omset ratusan juta rupiah per bulan yang membuat Tamrin serius menekuni bisnis ini. Dedikasi dan kecintaannya pada edukasi anak usia dini mendorong untuk berkecimpung di dunia mainan kayu untuk anak. Tamrin mengaku memanfaatkan jaringan pertemanan untuk dapat menjual mainan kayu. Kepercayaan ia peroleh setelah kualitas produknya lebih baik. Ia pun tidak perlu menjajakkan mainan kayu seperti di awal ia memulai usaha dulu. Roni Satria, Gifra Setil, Tangerang.